Ya, truk ganding bermuatan tetes tebu menabrak truk muatan pasir dari arah berlawanan di Jalan Raya Kementren, Kecamatan Gede Kabupaten Mojokorto. Akibat kecelakaan ini, supir truk pengangkut pasir terjepit bodi truk. Dengan menggunakan alat seadanya, warga terus mengcongkel bodi truk untuk mengeluarkan korban. Sementara di dalam kabin truk, terlihat sang sopir yang berusaha menahan sakit. Setelah berusaha cukup lama, korban akhirnya bisa dikeluarkan dan dievakuasi ke rumah sakit R.A. Basuni, Kecamatan Gede Kabupaten Mojokorto. Menurut polisi, kecelakaan antara truk ganding pengangkut tetes dan truk pengangkut pasir yang terjadi di Jalan Raya Kementren, Kecamatan Gede Kabupaten Mojokorto ini berawal saat truk gandeng melaju dari arah gedek menuju ke kota Mojokorto. Dari arah yang sama, tiba-tiba tiga kendaraan yang ada di depan truk mengerem mendadak. Dan sopir truk gandeng yang tidak bisa menguasai laju kendaraan berusaha membanting kendaraan ke kanan. Namun, dari arah berlawanan melintas truk pengangkut pasir. Tadi ada yang mengeri mendadak, karena di depannya ada kendaraan pribadi, tiga kendaraan. Daripada mengenai kendaraan itu, dia langsung banting ke kanan. Gitu saja. Bahkan dari arah berlawanan ada kendaraan truk ini. Jadi mengantam bagian samping truk yang datang dari berlawanan. Dari Kabupaten Mojokorto, Solahudin, iNews, melaporkan.